Pemirsa hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Saat ini pihak Duk Capil telah merekam 3.615 pemilih pemula. Perekam pemilih pemula ini menjadi target bagi pihak Duk Capil Tanjung Jabung Barat Jelang Pemilu 2024 mendatang. Telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi pihak Duk Capil untuk menyelesaikan daftar potensial pemilih pemula guna mensukseskan pemilu 2024. Dengan harapan sisa yang ada, perekaman EKTP pemilih pemula dapat terlaksana sesuai aturan. Dalam kesempatan ini, Administrator Database Kependudukan Alimuda Gigi Carlina membenarkan hingga saat ini pihak Duk Capil gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Bahkan hingga saat ini, pemilih pemula yang terdata pada sistem memiliki dua kategori yakni pemula rekam dapodik dan pemula rekam non-dapodik. Ada pun pemula rekam dapodik 2.991, pemula rekam non-dapodik rekam 624 dengan total progres pemula dapodik dan non-dapodik sebanyak 3.615. Hingga saat ini, progres perekaman pemilih pemula berjumlah 3.615 Dengan sisa waktu jelang pemilu 2024, ia pastikan target progres pemilih pemula akan tercapai sesuai aturan. Karena pihak Duk Capil juga rutin melakukan jemput bola maupun yang datang langsung ke kantor Duk Capil Tanja Barat. Untuk pelaksanaan pemilu, berarti kita kan punya data DP4, data DP4 untuk Tanja Barat sendiri untuk progres perekamannya sudah mencapai 94 persen. Itu juga masuk dengan pemilih pemula yang totalnya 11.358. Kemudian di pemilih pemula itu ada terbagi dua, ada pemilih pemula yang dapodik dengan non-dapodik. Kalau dapodik tadi berdasarkan data sekolah, data sekolahnya. Kalau dapodik, yang non-dapodik tidak ada data sekolahnya. Lebih lanjut, Kiki menambahkan nantinya pihaknya juga akan membuat gerai perekaman EKTP di beberapa sekolah tingkat SMA, SMK, dan petugas dari Duk Capil di standbaikan di sekolah tersebut. Guna melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula atau usia yang memasuki 17 tahun. Dengan harapan progres EKTP khusus pemilih pemula dapat terlaksana sesuai jalan pemilu Februari 2024 mendatang.